Pemirsa menanggapi keberadaan 25 relawan vaksin yang positif COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan mungkin hal tersebut karena sang relawan disuntik placebo, bukan vaksin. Selain itu dirinya menegaskan jadwal penyuntikan pun harus dilihat karena antibody baru muncul 3 bulan setelah penyuntikan kedua. Kasus keberadaan 25 dari 1.600an relawan vaksin yang positif COVID-19 ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pasca rapat Komite Penanganan COVID-19 di Makodam 3, Silwangi, Senin, Siang, 18 Januari 2021. Menurut Ridwan Kamil, hal tersebut bisa saja terjadi jika relawan hanya disuntik placebo, bukan vaksin. Selain itu antibody baru muncul 3 bulan setelah penyuntikan kedua. Karenanya masyarakat yang sudah divaksin harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Selain itu, kalau sudah divaksin akan di bulan ketiga, ketika saya divaksin sudah 99 persen, dan menangkapi baru itu, ini jadi pertanyaan yang tidak berarti. Tapi kalau terjadinya sepertinya tidak berarti, setelah penyuntikan kedua, itu sisanya kan, sepertinya sudah berproses, setelah jorok, jadi nanti gareng, menangkap, menangkapi baru-baru yang harus selain itu, selain itu, selain itu, sepertinya belum menunggu sih, karena penyuntikan pertama itu komponisian itu, baru setelah penyuntikan kedua, para raksana, tenaga kesehatan dan kepala daerah di Jawa Barat, yang sudah divaksin dalam tiga hari. Evaluasi Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat pun menunjukkan, pelaksanaan vaksin nasi tersebut lancar di tujuh wilayah, namun terkendala manajemen data hingga sosialisasi. Karenanya, Ridwan Kamil akan mensinkronisasikan data dengan milik pemerintah pusat. Selain itu, tidak semua tokoh masyarakat yang terdaftar bisa disuntik, yaitu dari 90-an orang yang ditargetkan, 21 diantaranya ditunda penyuntikannya karena tekanan darah yang terlalu tinggi.